Oke, jadi materinya adalah terapi komplementer, aromaterapi. Jadi dulu kan kita sudah belajar terapi herbal waktu semester kemarin, yang komunitas pertama. Kemudian sekarang materinya adalah terapi komplementer, tapi aromaterapi. Nah, untuk terapi komplementer ini, setahu saya itu untuk perawat itu sebenarnya banyak. Kalau kemarin saya pernah melihat ada perawat dari regular B itu, dia skripsinya itu tentang terapi komplementer, tapi terapi humor. Jadi macam-macam ya, saya lihat itu macam-macam. Nah, kalau terapi komplementer aromaterapi ini memang sudah banyak dikenal, dan perawat juga sudah banyak yang melakukan penelitian tentang aromaterapi. Jadi nanti akan saya perlihatkan. Ya, itu pertama ya. Kemudian untuk aromaterapi sendiri, definisi aromaterapi sendiri adalah terapi dengan minyak esensial. Jadi terapi dengan minyak esensial. Jadi minyak esensial itu namanya minyak eter atau minyak esensial. Dan ini merupakan ilmu yang sudah banyak dipelajari di kedokteran, maupun di farmasi, dan bukunya sudah banyak di cetak tentang terapi, aromaterapi ini. Aromaterapi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Mesir, dan bahkan nabi sendiri pernah, bahkan nabi sendiri menyukai yang namanya aromaterapi sendiri. Nabi itu menyukai wawangian jenis misik. Jadi dari tipun nabi sendiri memang aromaterapi memang disarankan. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan memang ini sudah ilmiah. Jadi aromaterapi memang adalah bagian dari terapi komplementer sendiri. Yang penting mendampingi terapi herbal. Itu yang perlu saya tambahkan. Kemudian untuk catatan, karena kita itu tenaga kesehatan, untuk terapi, aromaterapi sendiri ini lebih banyak diarahkan ke pengobatan atau untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan syarap. Jadi saya ulangi, untuk aromaterapi ini lebih banyak diarahkan untuk melakukan pengobatan terkait dengan penyakit susunan syarap. Misalnya nyeri, yang paling menurut itu nyeri, untuk mengobati nyeri. Kram, nyeri, kemudian depresi, penenang, insomnia itu adalah lingkup utama dari terapi-aromaterapi. Itu yang perlu saya tegaskan. Jangan sampai nanti aromaterapi itu arahnya untuk mengobati COVID. Itu tidak benar. Untuk mengobati penyakit, infeksi itu sama sekali tidak disarankan. Tidak ada bukti ilmiahnya. Jadi aromaterapi itu lebih banyak diarahkan untuk proses membantu pengobatan nyeri, nyeri, insomnia, depresi, dan sebagainya. Jadi lebih banyak ke penyakit-penyakit syarap. Itu penekanan yang perlu dibahami oleh kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian ini saya memberi contoh beberapa penelitian, mungkin nanti Anda tertarik. Kalau nanti sudah mau skripsi, mungkin bisa digunakan untuk penelitian. Makanya saya anggap ini salah satu bagian dari usaha kita, selain tidak hanya untuk komunitas, tapi juga untuk penelitian. Banyak penelitian yang perlu. Perawat itu banyak sekali meneliti aromaterapi. Banyak sekali, terutama di rumah sakit. Bidan dan perawat. Dan mereka yang diteliti itu biasanya nyeri. Nyeri pas keoperasi, misalnya. Atau insomnia, seperti itu yang diteliti. Dan ini penelitian yang simpel sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, yang diteliti itu lavender dan lemon. Jadi lavender dan lemon itu adalah tanaman yang sudah banyak dikenal. Dan mereka itu kalau di ekstrak, diambil minyaknya itu, menghasilkan minyak asiri. Jadi minyak asiri dari lemon dan lavender itu kemudian digunakan untuk terapi nyeri dengan cara dihirup. Jadi bukan diminum. Namanya saja aroma. Jadi dihirup, dibau. Yang digunakan adalah minyak dari lavender dan lemon. Ini contoh skripsi dari sejawat Anda, perawat. Ini nyeri. Kalau ini ada lagi juga. Ini nyeri ibu hamil. Mual pada ibu hamil. Jadi mual itu juga sensasi syarab juga. Termasuk penyakit yang terkaitannya dengan sensasi syaraf. Ini juga yang digunakan. Tapi beda. Yang digunakan itu jahe. Gingre. Gingre jahe. Jadi minyak jahe itu kalau dihirup oleh ibu. Bukan dimakan. Bukan jahenya dikonsumsi. Enggak. Tapi jahenya itu minyaknya dihirup. Hirup, dibau. Itu ternyata bisa mengurangi mual. Itu penelitiannya sederhana sebenarnya. Terapi untuk mengurangi ibu hamil. Mengurangi mual pada ibu hamil. Tapi ini di rumah sakit. Itu beberapa contoh tentang aplikasinya. Kalau Anda nanti praktek komunitas. Kalau enggak salah di Bejiruyung. Kalau setahu saya perawat nurse. Praktek komunitas di Bejiruyung. Kemarin bersama-sama dengan masyarakat farmasi. Kebetulan saya ikut bimbing. Itu bisa kita membuat lilin aromaterapi. Untuk dikembangkan nanti kalau kita penelitian di. Maaf apa. Kita melakukan praktek komunitas di Professionals. Kemudian untuk tanaman yang berkhasiat sebagai aromaterapi itu banyak. Nanti saya bahas satu ke satu. Banyak. Kemudian di dalam minyak aromaterapi sendiri. Yang namanya minyak esensial. Atau namanya minyak asili. Ini namanya itu minyak esensial. Atau minyak asili. Itu mengandung banyak bahan-bahan kimia. Yang berkhasiat terapi. Khususnya pada syaraf. Saya ulangi. Jadi dari tumbuhan itu menghasilkan minyak esensial. Dari tumbuhan itu menghasilkan minyak asili. Nama lainnya. Kemudian minyak asili ini mengandung banyak. Banyak senyawa-senyawa kimia. Yang berkhasiat terapi khususnya pada kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan syaraf. Misalnya tadi mual, nyeri, nyeri pada ibu amil, nyeri paspartum. Tidak bisa tidur, insomnia, dan sebagainya. Kemudian. Ini nama lainnya minyak asili. Nama lain dari minyak esensial adalah minyak asili. Bagaimana menerapkan praktek aromaterapi itu adalah dengan cara dihirup. Jadi untuk diketahui teknis penggunaannya dengan cara dihirup. Jadi bukan diminum. Jadi bukan dikonsumsi. Untuk bisa dihirup. Untuk bisa dihirup. Karena minyak itu bisa dihirup. Maka ada dua cara untuk proses. Yaitu yang pertama adalah dengan mengoleskan di kulit. Jadi minyaknya itu dioleskan di kulit. Di tangan atau di tempat lain. Di leher misalnya atau di nahi. Nanti dia akan menguap. Kemudian uapnya itu akan dihirup. Itu pertama. Jadi minyaknya itu nanti dibuat bentuk krim. Dioleskan. Kemudian nanti uapnya akan terhirup oleh kita. Itu cara pertama. Cara kedua. Tidak dioleskan. Tapi dibuat lilin. Dibuat lilin seperti tadi. Jadi kita membuat lilin. Tapi di dalamnya dikasih minyak. Minyak aromaterapi. Nanti lilin itu akan menguapkan. Lilin itu kalau kita nyalakan akan menguapkan kandungan minyak yang ada di dalam lilin tersebut. Sehingga karena dia menguap, kita bisa menghirup minyak. Kita bisa menghirup minyaknya tadi. Itu adalah beberapa teknik bagaimana mengaplikasikan pengobatan rototerapi, aromaterapi. Kemudian syaraf di otak yang menjadi target pengobatan aromaterapi adalah bagian limbik. Bagian limbik dalam sistem limbik. Sistem limbik ini seperti kita ketahui adalah bagian dari syaraf di otak yang berperan dalam mengendalian emosi seseorang. yang berperan dalam pengendalian emosi. Cemas, depresi, cemas, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, untuk minyak yang kita hidup, nanti akan diseruskan ke otak. Targetnya adalah ke dalam sistem syaraf limbik yang berperan dalam pengendalian emosi. Kemudian untuk kemudian kalau minyak itu kita oleskan pada kulit, itu memerlukan waktu untuk berefek. Untuk berefek sebagai aromaterapi itu memerlukan waktu, tetapi tidak lama. Jadi tidak sampai setengah jam. Jadi kalau kita minum obat, kalau kita minum asam efinamat, mungkin setengah jam lebih baru berefek. Kalau kita minum prasetamol, mungkin itu juga setengah jam lebih. Tapi kalau ini itu lebih cepat. Kurang dari setengah jam efeknya. Jadi lebih cepat berefek. Kalau digunakan dengan cara dioleskan. kemudian ini contohnya contoh ini pembuatan minyak aromaterapi dari jahe merah dan minyak cengkeh untuk menghilangkan nyeri. Ini contoh. Jadi ini mau bikin minyak esensial dari jahe merah dan dari minyak esensial dari jahe merah dan cengkeh. Dibuat krim. Kemudian krimnya itu dioleskan di perut. Itu untuk menghilangkan nyeri. Mungkin kita enggak usah membahas formulasinya. Ini formulasinya seperti ini. Ini dibuat krim, krimnya seperti ini. Ini adalah cara pertama. Yaitu di mana minyak aromaterapi tadi dibuat dalam proses pembuatannya itu dibuat bentuk krim. Itu cara pertama. Yang kedua itu lilin aromaterapi. Tadi sudah saya singgung. Bisa juga dibuat lilin aromaterapi itu. Nanti lilinnya dicampur dengan minyaknya kemudian ketika lilin itu dinyalakan atau dibakar maka itu sudah menjadi sediaan yang digunakan untuk pengobatan aromaterapi. Jadi sekali lagi, caranya ada dua. Bisa dengan lilin, bisa dengan dibuat krim. Kalau lilin ini contohnya jeruk nifis. Minyak jeruk nifis atau citronella. ini digunakan untuk mengusir nyamuk. Jadi mungkin Anda sudah sering melihat ada minyak kayu putih. Itu bisa untuk mengusir nyamuk. Tapi ini bentuknya lilin. Bukan minyak kayu putih. Ini dibuat lilin dulu. Jadi ini dibuat dari apa? Dari minyak jeruk nipis dan daun nilam. Dibuat lilin. Itu contoh penerapan dari anorama terapi bentuknya itu lilin. Ini caranya membuat seperti ini. Tapi ini tidak perlu siapes. Nanti bisa dibaca cara membuatnya. Kemudian pertanyaan adalah kita terus dapatnya dari mana? Kemudian yang ketiga sebelum saya lanjutkan. Yang ketiga menggunakan diffuser. Jadi ada tiga cara. Menggunakan lilin, menggunakan tangan, menggunakan krim. Menggunakan krim diwilaskan di tangan atau di kulit. Menggunakan lilin dan menggunakan diffuser. Diffuser itu alat penguap. Mungkin alat ini harganya murah-murah saja. Tidak mahal. Bisa Anda beli di toko online. Harganya murah itu tidak sampai Rp200.000. Ada juga yang mahal. Ini namanya diffuser-diffuser ini dicolokkan dalam listrik. Kemudian dia akan menguapkan secara otomatis minyak aromaterapi yang ada di dalamnya. Ini adalah secara ketiga. Dan ini banyak sekali dipakai di rumah tangga. Banyak sekali dipakai di rumah pribadi. Karena lebih praktis. Tidak perlu membuat krim, tidak perlu membuat lilin, langsung dipakai. Jadi itu adalah tiga cara untuk mengaplikasikan sediaan pengobatan aromaterapi. Kemudian dari mana beli minyaknya. Minyaknya banyak sekali juga beri di toko online. Dan harganya juga tidak mahal. Anda bisa beli di toko online minyak lavender, minyak geranium, minyak citronella, sesame, dan sebagainya. Hampir semua itu ada. Minyak-minyak itu yang siap digunakan untuk pengobatan aromaterapi. Jadi ini teknisnya tidak sulit. Teknisnya gampang. Mungkin lebih mudah dibanding pengobatan herbal. Cuman ini kan kelemahannya hanya terbatas pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit sesunan syarab tadi. Kalau obat herbal bisa digunakan untuk mengobati banyak penyakit yang diminum. Karena prosesnya diminum. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Oke. Itu mengenai prolog-nya yang mendasari sistem pengobatan aromaterapi. Mulai dari jenis-jenis dan cara pemakainya menggunakan lilin, menggunakan krim, dan menggunakan diffuser. Dan prinsip utama bahwa pengobatan dengan aromaterapi ini hanya khusus digunakan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan syaraf. Nyeri, mual, depresi, insomnia, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Dan ada tambahan bisa juga untuk mengusir nyamun. Kemudian kita masuk ke materinya yaitu satu persatu kita bahas minyak aromaterapi dan gunanya apa. Jadi tidak usah menghafalkan isinya apa, tapi yang penting gunanya untuk apa. Yang pertama adalah minyak kayu manis. Minyak kayu manis ini sangat terkenal nama-nama lainnya itu sinamum oil. Karena tumbuhan ini namanya itu sinamum zilanicum. Jadi minyaknya dinamakan sinamum oil. Atau minyak kayu manis. Apa fungsi dari minyak kayu manis itu? Minyak kayu manis ini mengandung fenol disini mengandung fenol disini dikatakan bahwa minyak kayu manis ini bisa dipakai untuk antiseptik antimikroba antiseptik dan antioksidan bisa digunakan untuk membunuh kuman tapi disini bukan virus ini hanya membunuh bakteri jadi terbatas disitu. Kemudian kalau efek kesarafnya sekali lagi efek kesarafnya itu adalah antisepasmodik antisepasmodik itu penyeri kram jadi untuk membatin nyeri atau kram misalnya karena rematik kram karena rematik karena terkilir kram jadi berkaitan dengan syaraf kalau dulu waktu Anda belajar farmakologi obat antisepasmodik itu contohnya papaverin untuk membuti kram jadi ini minyak kayu manis ini digunakan untuk antisepasmodik untuk antisepasmodik kemudian ini yang mungkin tidak belum ada bukti ilmiahnya digunakan untuk mengobati virus jadi ini tapi bukti ilmiahnya belum jelas sekali lagi untuk penekannya adalah untuk mengobati kram atau antisepasmodik kalau sekedar untuk mengobati batok dan flu itu bisa tapi bukan untuk mematikan virusnya karena kalau minyak itu hangat jadi bisa untuk mengurangi lendir yang menimbulkan batok kemudian disini juga disinggung minyak apa kayu manis ini digunakan untuk mengobati batu ginjil batu untuk mengobati batu saluran kemih atau gallbladder dengan cara membunuh bakteri jadi minyak kayu manis ini bisa digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada kandung kemih atau infeksi saluran kemih tapi pada kandung kemih karena dia bisa membunuh bakteri stabilokokus ini tentang minyak kayu putih kayu manis atau sinamum sinamum oil dan yang kedua minyak citronilla atau minyak syarah ini mungkin cukup terkenal minyak citronilla atau minyak syarah ini citronilla atau minyak syarah ini banyak dipakai untuk mengusir nyamuk termasuk disini dikatakan untuk mengusir nyamuk Aedes Ejecti menyamuk demam berdarah atau nyamuk yang menyebabkan cikungunya jadi kalau ada wabah demam berdarah atau cikungunya ini sangat bermanfaat minyak citronilla ini walaupun disini dikatakan tidak membunuh nyamuknya jadi minyak citronilla tidak membunuh nyamuknya tapi dia hanya mengusir hanya mengusir saja dia tidak akan menggigit dia hanya hingga tapi tidak menggigit atau mungkin lebih mudah dikatakan mengusir kenapa dia bisa mengusir karena minyak ini bisa mempengaruhi syaraf dari nyamuk sehingga nyamuk itu mengalami disorientasi itu tentang minyak syarah kemudian minyak ayukaliptus atau minyak ayu putih yang sangat terkenal yang banyak kita kenal yang dulu katanya untuk mengubati corona tapi itu tidak benar selama sekali tidak ada bukti ilmiahnya sampai ada istilah yang membuat kalung corona dan sebagainya minyak ayu putih yang pernah dulu terkait dengan penyembuhan covid itu namanya eukaliptus oil atau minyak kayu putih minyak kayu putih atau eukaliptus oil ini bisa meningkatkan konsentrasi jadi yang disini dikatakan bisa meningkatkan konsentrasi membuat kita fokus minyak kayu putih itu jadi kalau Anda mungkin mau belajar mungkin kondusinya agak capek mungkin bisa menggunakan minyak kayu putih dioleskan nanti dia bisa meningkatkan konsentrasi selain itu juga bisa untuk mengusir nyamuk juga tapi yang menarik adalah minyak ini bisa membantu meningkatkan konsentrasi kita kemudian dikatakan juga minyak ini kalau dicampur dengan minyak lain itu juga bisa digunakan untuk mengobati nyeri artitis untuk mengobati asma nyeri artitis atau nyeri krematik dan digunakan untuk nyeri pada otot jadi kalau saya simpulkan minyak kayu putih ini mungkin yang menarik adalah bisa untuk meningkatkan konsentrasi kita kalau dipakai jadi kalau minyak kayu putih yang punya dijual di apotek itu ternyata kegunaannya tidak hanya sekedar untuk menolak serangga untuk menghilangi untuk orang yang kena flu biar lega tenggorokonya tapi yang lebih penting yang menarik adalah untuk meningkatkan konsentrasi kemudian selanjutnya adalah minyak geranium geranium oil geranium oil atau minyak geranium disini dikatakan minyak geranium itu bisa untuk mengobati anxiety dan depresi anxiety depresi dan insomnia jadi penyakit syaraf ini tidak bisa tidur depresi dan cemas anxiety itu cemas kemudian untuk wanita bisa juga minyak geranium itu untuk mengobati nyeri karena menstruasi atau menopos nyeri menopos atau nyeri menstruasi jadi untuk nyeri juga bisa geranium oil kemudian lebih jauh dikatakan karena dia bisa mengobati anxiety dan depresi lebih jauh dikatakan minyak ini bisa meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan artinya minyak ini memang digunakan arahnya ke perbaikan kondisi kejiwaan kita yaitu mengurangi kecemasan depresi dan tidak bisa tidur tapi kalau untuk membati nyeri juga bisa khususnya untuk nyeri pada wanita yaitu menstruasi dan nyeri menstruasi dan nyeri karena menopos kemudian selanjutnya ginger oil atau minyak jahe ginger oil atau minyak jahe ginger oil atau minyak jahe ini dikatakan 90% mengandung sesquiterpen ini termasuk senyawa golongan fenol sesquiterpen ini sangat bermanfaat untuk mengobati inflamasi atau radang makanya zaman dulu kalau ada orang bengkak kakinya karena tergilir itu di parut ke jahe kemudian parutnya ditempelkan pada daerah yang tergilir itu itu anti radang atau anti inflamasi itu dulu sudah pernah dipraktekan oleh minyak kita untuk mengobati bengkak karena tergilir itu digunakan jahe yang parutan jahe kalau ini minyaknya minyaknya dipakai untuk mengobati radang atau bengkak yang penting walaupun di sini dikatakan juga bisa untuk membati bakteri yang menarik adalah ternyata jahe itu benar seperti kata yang kita digunakan untuk anti inflamasi atau bengkak atau radang kemudian selanjutnya adalah grapefruit atau jeruk gambarnya seperti itu mungkin Anda mengerti jeruk model apa seperti ini tapi intinya minyak yang diambil dari jeruk itu mempunyai asiat sebagai aroma terapi yaitu di sini dikatakan grapefruit kalau kita gunakan dengan diffuser jadi tadi sudah kemarin diffuser itu alat untuk menguapkan atau digunakan dalam bentuk krim yang diberikan lewat diuraskan di kulit ini bisa digunakan untuk mengobati nyeri menstruasi menstruan gram nyeri menstruasi dan nyeri yang lain misalnya sakit kepala nyeri otot dan nyeri sendi atau nyeri rematik kemudian kalau mau menggunakan untuk nyeri tadi itu bisa digunakan sekitar dua atau tiga tetes dan dimasukkan dalam diffuser kemudian kalau digunakan untuk depresi juga bisa hanya dua atau tiga tetes saja dan dimasukkan ke dalam diffuser jadi minyak grapefruit ini hampir sama dengan tadi yang di atas bisa digunakan untuk insumia termasuk untuk depresi dan juga untuk nyeri kemudian minyak jesmin oil atau minyak bunga melati jesmin oil ini disini dikatakan jesmin jesmin oil ini hampir sama tetapi ini tidak spesifik hanya dikatakan untuk relaksasi jadi kalau minyak melati dimasukkan dalam diffuser punya efek relaksasi jadi tidak sampai insumia disini kalau diteteskan di leher atau di dahi ini bisa membuat kita lebih relax atau menenangkan jadi hampir sama efeknya tapi kalau diberikan lewat kulit bisa digunakan untuk menyeri otot kemudian minyak kayu putih ini kalau dihirup bukan dioleskan kalau dioleskan kalau dipuser itu dihirup kalau dihirup jelaskan lebih lanjut kalau dihirup juga bisa untuk mengobati batuk selain mengobati selain untuk menimbulkan relaksasi selain untuk obat relaksasi juga untuk obat itu jasmin oil kemudian lavender oil minyak bunga lavender minyak bunga lavender ini digunakan untuk obati batuk flu dan batuk kemudian ini untuk nyari otot dan flu dan batuk kemudian kalau dimasukkan dalam mixer bisa digunakan untuk mengurangi depresi dan kesedihan depresi dan sapi minyak lavender itu namanya lavender oil bukan lavender tapi lavender oil kemudian lemon oil atau minyak lemon ini digunakan untuk mengembati nyeri tenggorokan nyeri tenggorokan kemudian disini yang menarik minyak lemon ini digunakan untuk mengembati jamur pada kuku jamur pada kuku jadi mungkin kita pernah melihat ada orang yang kukunya itu dagingnya itu di sebelahnya itu bernanah itu adalah bisa jadi karena jamur jadi untuk ngembatinya salah satunya adalah dengan mengoleskan lemon oil bahkan disini dikatakan untuk memperkuat kuku juga bisa strengthen memperkuat selain digunakan untuk mengobati jamur pada kuku kemudian orange oil orange itu jeruk orange oil minyak dari jeruk nah minyak dari jeruk ini disini dikatakan untuk menurunkan tensi disini spesifik releving tensi mengurangi tensi atau tekanan darah dan stress tapi yang menarik adalah bisa untuk mengurangi tensi atau menurunkan tekanan darah kemudian bisa juga untuk pada anak-anak yang tidak bisa tidur pada malam hari bisa digunakan membantu insomnia pada anak-anak minyak 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 biji wizen atau sesame oil sesame oil atau minyak wizen ini digunakan untuk membati sinusitis kronis digunakan untuk membati sinusitis kronis dan minyak wijen itu kalau digunakan untuk berkumur-kumur bisa digunakan untuk antiseptik yang membunuh bakteri pada mulut misalnya sehariawan dan sebagainya untuk gergil untuk berkumur kalau Anda mengenal berkumur liserine berkumur dari minyak wijen ini berguna untuk membunuh bakteri sama fungsinya kemudian prosimero oil minyak rosemary minyak rosemary ini agak spesifik digunakan untuk mengobati konstipasi dan kembung mengobati konstipasi dan kembung kemudian juga digunakan untuk mengobati hepatitis itu nafsu makannya berkurang atau tidak punya nafsu makan jadi kalau disini dijelaskan sekali lagi kalau rosemary oil digunakan untuk mengobati seluruh karena kembung keram kemudian tidak bisa VAB atau konstipasi kemudian untuk proses anus stress bisa juga untuk mengurangi stress disini dikatakan bahwa rosemary mariel ini terbukti bisa menurunkan level dari kortisol kortisol itu adalah hormon stress jadi kalau ada orang stress itu dia melepaskan kortisol itu bisa digunakan menggunakan minyak rosemary atau rosemary oil kemudian minyak bunga mawar atau rose oil minyak bunga mawar ini digunakan juga untuk relaksasi kemudian bisa juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah kemudian minyak rose ini bisa juga digunakan untuk nyeri karena menstruasi dan nyeri menopos tadi juga sudah saya singgung tadi ada minyak yang bisa mengurangi nyeri menstruasi dan nyeri karena menopos hampir sama dengan tadi rose oil seperti tadi lavender oil maksudnya hampir sama dengan tadi yaitu lavender oil saya kira itu saja mantannya saya kira materinya itu saja terima kasih